Halo sahabat-sahabat, miho indonesia. Kembali lagi dengan aku kita di edisi Cipi Cipu Enak. Nah di edisi Cipi Cipu Enak ini kita akan mereview makanan-makanan di Taiwan dari yang paling populer sampai yang mungkin kalian gak tau. Tapi tetep enak dong. Nah untuk video kali ini berhubung kalau masih musim panas, sebelum suasai makin dingin, kita mau coba dulu yang namanya Es Mangga di Taiwan. Hari ini kita akan dicipi Cipi Es Mangga yang paling terkenal di Taiwan di Smoothie House namanya. Smoothie House ini ada tiga cabang loh guys, ada di Yongkang Street, Li Shui Street, sama di Shilin. Dan hari ini kita akan cobain di Yongkang Street, di belakang aku ini. Kalian kalau mau ke sini, emak yang paling terdekat adalah di Tongman Station Exit 5. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita cobain deh, kita akan ngantri. Nah sebenarnya Smoothie House gak hanya menjual Es Mangga loh guys, ada menu-menu yang lain. Contoh ada dua belas menu, ada buah, ada coklat, segala macem. Nah tapi yang nomor dua adalah yang paling banyak orang pesen. Kalau yang nomor sepuluh, itu yang direkomendasikan sama Smoothie House-nya. Yuk kita langsung pesen aja. Harganya 210 NB ya guys. Nah abis kalian pesen, kalian dapet nomor untuk kalian ambil nanti Es Mangga-nya. Nah es kongal kita sudah datang nih guys, kata ututnya disebut Mangga-nya. Mangga-nya, jadi kalau kalian mau ke sini, kalau kita pesennya nomor 11 atau kalian bisa ngomong Nah ini porsinya lumayan gede sih, kalian bisa makan berdua atau berdiga, tapi kalau kalian habis gede juga mas apa-apa. Oke kita langsung coba ini yuk. Ini ada Mangga-nya, terus ada Mangga-nya, ada Buah-nya, sama ada Kuding Panakota. Mangga-nya manis banget sih. Kalau pecinta Mangga harus banget ya cobain. Nah sambil makan Es Mangga, kita sambil gosip-gosip ya guys. Denger-denger nih, yang punya Smoothie House dua tuh awalnya tuh suami misteri. Kayaknya mereka berandem, dan akhirnya cerai, dan akhirnya suaminya ini buka. Es Mangga lagi, toko es Mangga lagi di tempat lain. Jadi mereka saling berperang menjual es Mangga. Nah gosip ini tuh sampe terkenal banget di beritaan haiwan gitu loh. Malah membuat Smoothie House ini semakin terkenal. Lalu di ikut bagiannya. Oke, nah setelah makan abis es Mangga-nya, kita mau review dulu. Jadi rasa, harga, suasana, lokasi, dan juga pelayanan. Kalau untuk rasanya, aku kasih lima bintang. Karena bener-bener enak banget sih. Dan Mangga-nya manis kok. Semuanya, panang kotanya juga enak. Jadi layak untuk dikasih lima bintang. Kalau untuk harga, aku kasih tiga bintang saja. Karena sebenernya lumayan mahal sih. Harganya 210 NT untuk satu mangkok es Mangga, lumayan mahal sih. Cuman ya boleh lah untuk dicoba sekali-sekali. Jangan setiap minggu makan satu mangkok. Nah kalau untuk suasana, aku kasih tiga bintang juga sih. Karena tempat ini rame banget guys. Kalian harus ngantri. Dan kalian belum sudah dapat tempat duduk. Jadi kalian mungkin bisa berdiri gitu makannya. Jadi gak ditenyaman. Kalau untuk lokasi, aku kasih lima bintang juga. Karena ini lokasi deket banget sama Toman M Artistician. Yang tadi kita turun, cuma jalan tiga sampai lima menit terus sampai. Yang terakhir untuk pelayanannya, aku kasih empat bintang. Karena cepet banget. Tadi kita duduk gak sampai... Berapa menit ya? Fotografernya. Tiga menit, empat menit lah. Habis itu kita langsung ambil es Mangga. Cepet banget. Jadi oke untuk pelayanannya. Nah sekian dulu video Ichi Ichi hari ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa komen di bawah. Kasih tahu kita harus cobain makanan apalagi. Oke deh sampai jumpa di video-video berikutnya. Cipi Cip. Benar. Gauda. Terima kasih.